Regu S011 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tegah Masyarakat Multikultural Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adat istiadat yang tak terbilang jumlahnya Serta keyakinan agama yang berbeda Semuanya adalah realitas keberagaman yang menjadi berkah bagi negeri tercinta Orang Minang bangga dengan rumah gadangnya Orang Palembang bangga dengan tanjak sungketnya Orang Jawa pun bangga dengan pelangkon dan gudalumpinya Orang Kalimantan Timur bangga dengan sungai mahakamnya Hal inilah yang membuat terpukaunya Dr. Arnold J. Toynbee Seorang sejarawan dunia di dalam bukunya Beliau berkata Indonesia merupakan salah satu negara di mana berbagai agama hidup berdampingan dengan baik Tapi sayang seribu sayang Multikulturalisme ini masih menyisalkan tantangan besar bagi bangsa Indonesia Multikulturalisme ini masih dibumbui fanatisme Fanatisme suku masih sering membelanggu Fanatisme agama masih sering menggelara Mengoyak dan menyayat haki bangsa Masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita Lalu bagaimana cara kita merawat persaudaraan di tengah keberagaman ini Sebagai jawabannya Izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran Yang berjudul Merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural Dengan lendasan Al-Quranul Karim Surah Al-Hujurat Ayat 13 berikut ini A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuha al-Nasu Inna khunaqnaakum min zakari wa unsa Wajawalnaakum shu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum min ad Allahi atkakum Inna akramakum min ad Allahi atkakum Al-Quran 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 al Dan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Wahai manusia Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan Kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya Yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah Ialah Yang paling bertakwa diantara kamu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi maha teliti Majlis hakim yang kami muliakan Hadirin wal hadirah rahimahkumullah Menurut Imam Ibn Assyakir Dalam kitab Mubhamat Yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud Menjelaskan bahwa Asbabun nuzul ayat ini Berkenaan dengan teguran Allah Kepada Bani Balbah Yang melakukan diskriminasi Terhadap budak mereka Pada saat itu Rasulullah Memerintahkan Bani Balbah Untuk menikahkan putri mereka Dengan mantan budak mereka Yang bernama Abi Hindin Yang berprofesi Sebagai tukang bekam Bani Baitulah Dengan sinis Berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Pantaskah kami Menikahkan putri kami Dengan mantan budak-budak kami Yang profesinya Hanya tukang bekam Pada saat itulah Datang malaikat Jibril Menyampaikan Wahyu Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 ini Yang menegaskan kepada kita Kemuliaan di sisi Allah Bukan karena keturunan Atau garis kebangsawan Melainkan karena ketakwaannya Dari segi balaguh Surah Al-Hujurat Ayat 13 ini Termasuk ke dalam jenis Kalam khabari Yakni kalam yang mengandung Informasi ilahi Ayat tersebut Menginformasikan kepada kita Bahwa Allah Secara fitrah Menciptakan manusia Dari satu keturunan Satu jiwa Yakni Adam dan Hawa Bercorak suku Berlainan bangsa Maka janganlah kalian Membanggakan Mazhab dan garis Keterunannya Sebab pada esensinya Semua manusia Adalah setara Semuanya memiliki Harga Derajat Dan martabat Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Lantas timbul Pertanyaan Hadirin Apakah fungsi Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan manusia Beraneka Ragam Fungsinya Adalah Lita'arrafu Ay Kholakonakum Kada'alika Li'arifu Ba'dukum Ba'da Bahwasannya Allah Menciptakan manusia Beraneka Ragam Dengan tujuan Agar sebagian Kalian mengenal Sebagian Yang lainnya Sedangkan Menurut Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fizilalil Quran Jilid 10 Halaman 421 Sampai 422 Menjelaskan Bahwa Lita'arrafu Adalah Keharmonisan Dan saling Mengenal Agar tidak saling Bermusuhan Karena perbedaan Suku Tidak saling Bermusuhan Karena perbedaan Ras Dan tidak saling Bermusuhan Karena perbedaan Agama Janganlah Engkau Menghina Dan jangan Engkau Menjelaskan Jika kau Hina Manusia Kau telah Hina Pencipta Derajat Manusia Di sisi Tuhannya Hanya Karena Takwanya Hadirin Keberagaman Di negeri kita Bagaikan lima jari Kelima jari Ini berbeda Bentuk Ukuran Dan fungsi Tetapi tetap Satu Kesatuan Kesempurnaan Kelima jari Terletak kelima jari Saling bekerja Sama sesuai Fungsi Dan tugasnya Perbedaan Bentuk Ukuran Dan fungsi Bersinergi Membangun Kekuatan Dahsyat Untuk Membangun Peradaban Bahkan Perbedaan Tersebut Menjadikan Tangan Begitu Indah Begitupun Dengan Negeri Kita Perbedaan Seharusnya Tak membuat Kekokohan Ketika Bersatu Oleh Karena itu Sudah saatnya Kita bersanding Bukan saling Menuding Saatnya Kita Mendidik Bukan saling Membidik Saatnya Kita Membina Bukan saling Menghina Mari kita Bersatu Padu Kita Junjung Tinggi Semangat Rasulullah 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 Dengan Tegas Mengingatkan Kepada Kita Dalam Sebuah Hadis Riwayat Abu Daud Laisa 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 Minna Manda A'la Asabiyah Walaisa Minna Man Mata A'la Asabiyah Bukan Termasuk Golongan Umatku Orang Yang Menyedukan Kepada Fanatisme Kesukuhan Dan Bukan Dari Golongan Umatku Orang Yang Mati Karena Mempertahankan Fanatisme Kesukuhannya Lantas Timbul Pertanyaan Hadirin Bagaimana Cara Kita Merawat Kebenekaan Di Tengah Masyarakat Multikultural Jawabannya Terangkai Indah Di Dalam Al-Quranul Karim Surah Ali Imran Ayat 103 Berikut Ini Wa A'tasimu Bi Habli Allahi Jami A'u Wa La Ta Far A'u Wa A'u 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah